selamat datang di channel ko tutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara memindahkan overlay yang di sebelah kiri ini menjadi sebelah kanan atau mungkin di area-area yang kalian inginkan soalnya kan di overlay seberah kiri itu kadang nutupin gitu kan atau nggak kelihatan nah kalian ingin pilih ke kanan, ke pojok kanan bawah, ke pojok kiri bawah, nah bisa guys nah langsung aja ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah setelah itu kalian buka discord guys, nah kalian buka discord nah setelah itu kalian masuk ke voice-nya seperti ko tutorial ini disini ko tutorial udah masuk ke voice-nya Delia, yang voice-nya yang namanya G ini nah setelah itu kalian buka user setting lalu kalian scroll ke bawah, kalian pilih ke game overlay nah setelah itu aktifin game overlay-nya, ini diaktifin game overlay-nya itu bukan yang ini ya, bukan notification ini, bukan melainkan caranya dengan cara pakai tunggal, tunggle, overlay ini bacanya gimana ya, mohon maaf kalau salah nah ini kalian pilih dulu yang tunggal-nya ini kalian pilih kemudian kalian ganti tunggal-nya ini menjadi misalnya garis miring gitu ya kita pilih garis miring gitu, misalnya aja kita pilih garis miring kita tinggal pencet, kemudian kita ganti garis miring itu fungsinya apa bang? itu fungsinya untuk memunculkan menu game overlay ketika kita bermain game nah setelah kalian pilih garis miring, kalian buka gamenya guys kalian bisa mainkan game apa saja dengan catatan gamenya itu udah aktif, activity, statusnya semisalnya belum aktif, kayak gini, off kayak gini kalian aktifin dulu nah jadi usahakan game yang kalian mainkan itu on ya guys ya nah ini harus di on-in, di on-in nah setelah on kayak gini, kalian buka gamenya nah ketika kalian main game kan, bulet-buletnya kan hilang atau overlay-nya kan hilang nah kalian pencet tombol yang tadi kalian pakai tugle tadi nah disini kutural pakai garis miring, jadi kutural pencet garis miring nah secara otomatis akan muncul tuglenya disini nah cara mindahinya, kalian pencet lagi tuglenya yang garis miring yang ada di keyboard tadi kalian pencet nah kemudian tampilannya akan seperti ini nah kalian tinggal pindahkan apa namanya tuglenya ini kalian klik, lalu kalian seret ke area yang ingin kalian pindahkan atau kalian mau misalnya disini kutural mau taruh di pojok kanan atas kayak gini nah kalian tinggal klik, seret, lalu lepas kayak gitu jadi kayak mindah file gitu, jadi kalian tinggal klik seret ke area yang mau misalnya pojok kanan bawah kayak gini des, udah deh setelah selesai kalian tinggal pencet X atau kalian bisa pencet garis miring untuk gilangin menu edit kayak gini kalian bisa pencet X ini nah udah deh, jadi pindah ke pojok kanan bawah kan udah, kalian tinggal ngobrol sama temen-temen kalian disini kutural bakalan coba ngobrol sama temen-temen kutural halo guys halo guys nah, kayak gitu guys, caranya guys mudah bukan? jika kalian masih bingung gimana caranya atau ingin request tentang pertanyaan tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan komentar di bawah guys nah, semoga video ini dapat membantu kalian see you di next video bye-bye 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 bye-bye